Tangan yang dilakukan KPK KPK menangkap Kasubdit Kasasi Perdata Khusus Mahkamah Agung Sabtu dini hari lalu bersama 5 orang lainnya Sang Oknum Pejabat Mahkamah Agung ini ditangkap karena diduga menerima suap senilai 400 juta rupiah dari pengusaha berinisial IS Bersamanya KPK juga menemukan uang sejumlah 400 juta rupiah tersebut Penangkapan ini terkait permintaan penundaan pengiriman salinan putusan kasasi dalam kasus korupsi pembangunan dermaga Labuan Haji di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat 2005 lalu Peristiwa penangkapan Oknum Pejabat MA ini jelas mencoreng tubuh Mahkamah Agung Lalu apakah ini kali pertama terjadi di Mahkamah Agung? Apakah Oknum Pejabat ini bermain sendiri? Mungkinkah ada Oknum-Oknum lain yang turut bermain api dalam jerat korupsi? Banyak pihak berpendapat bahwa dalam upaya memerangi mafia hukum maka sistem rekrutmen Hakim yang baik menjadi salah satu strategi yang dapat dilakukan Dan pemirsa langsung saja kita membahas hal ini bersama Hakim Agung Gayus Lumbun serta kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi melalui SMS di 081183335551 dan layanan telepon 02152900310 yang nomor teleponnya nanti akan kita tayangkan di layar Saya langsung ke Pak Gayus Pak Gayus ini kalau kita bicara apa yang terjadi kemarin ada satu orang dari Mahkamah Agung Kalau saya salah, Kepala Subdirekturat Kasasi dan Perdata Khusus MA Andri Tristianto Sutrisna itu tertangkap tangan oleh KPK Ya, itu diberitakan dengan sangat luas dan mengemparkan juga Dan itu benar? Benar Dan apakah Andri bekerja sendiri? Biasanya untuk sebuah pelanggaran atau penyimpangan dalam hal ini tentunya tidak bisa sendiri karena satu orang sulit untuk memutuskan walaupun beliau itu seorang pejabat Mahkamah Agung Ada indikasi yang kuat, ada keterlibatan pihak lain di internal ya? Ya, tentunya kebiasaan penyimpangan seperti itu memang tidak bisa sendiri walaupun beliau ini seorang pejabat yang cukup mempunyai posisi ya sebagai Kasudit itu satu jabatan yang strategis di bidangnya yaitu bidang manajemen perkara kelompok ini Nah, ini memang terjadi tidak satu kali selama ini berkali-kali bahkan sekian belas tahun yang lalu pun bahkan puluhan tahun seumur MA itu penyimpangan selalu ada oleh karena itu pada tahun 2010 pimpinan ketika itu, Prof. Bagirmanan itu sudah mencoba membentuk sebuah tim yang menghasilkan blueprint 2010 sampai 2035 itu cukup baik ya Blueprint apa ini? Blueprint mengenai empat hal kalau saya ikuti di sini ya paling tidak empat hal untuk melakukan percepatan arahan yang sifatnya percepatan-percepatan kepada berbagai bidang Nah, bidang-bidang seperti ini memang sudah diantisipasi melalui blueprint ini Sayangnya... Artinya sejak 2010 ini Pak Bagirmanan sudah melihat bahwa MA ini ada masalah? Bukan saja Pak Bagirmanan ya, tapi apa ini peneliti asing ya Itu juga sudah demikian banyak menyoroti akan rubuhnya Pilar-pilar MA ini atau tiang-tiang MA bangunan kalau tidak segera dibenahi Apa sih sebetulnya yang jadi masalah yang dibilang rubuhnya itu? Apa sebetulnya? Karena integritasnya tidak ada? Saya pikir lebih tepatnya adalah kita menyoroti rubuhnya ini kalau Penataan, pengelolaan organisasi MA yang besar ini seluruh Indonesia tertabung di sana Futusannya akan mengancam bahwa keadilan dibangun itu tidak lagi agung Ini konsepnya Oleh karena itu ada beberapa hal yang dipersoalkan Pertama, ini masuk pada visi misi Visi misi mengenai organisasi Itu tempat-tempat yang paling atas oleh Pak Bagirmanan dan tim Jadi, kalau saya melihat saat sekarang Karena organisasi yang tidak teratur Dimana di dalamnya utama ada hakim agung di sana Yang menentukan semua persoalan keadilan Itu ada lima kamar di sana Tapi kamar-kamar itu diisi oleh orang yang tidak tepat Oke, artinya sebetulnya gini Pertama, ada celah-celah untuk tindak-tindak yang koruptif di dalam itu Yang kedua, ada celah-celah dimana Kalau tadi dikatakan orang yang tidak tepat Ada celah-celah dimana putusan itu menjadi putusan yang Apa namanya Tidak baik karena menempatkan orang yang tidak pada tempatnya Tidak the right man in the right place Oleh karena itu, bahayanya adalah Unsur lain penunjang yang lain Admin dan yang lain itu melihat Oke, nah dengan cara seperti itu Dengan cara berpikir seperti itu Pak Gaius Artinya bisa nggak yang dilakukan oleh Andri ini Ini karena dia sebetulnya juga Mencontoh apa yang terjadi di atasnya Sangat mungkin, karena kalau istilah yang sangat negatif adalah Ambur Radul, Basta Betawi, Jakarta Maka semua pendukung akan melihat itu Dan ini menjadikan efek kerja yang tidak baik juga Karena tidak maksimal Seorang ahli di kamar yang tepat Dia akan bekerja dengan maksimal Sehingga semua perkara cepat selesai Tidak perlu ada usaha seperti menyimpang seperti ini Dipercepat atau diperlambat Karena semua tertata dan baik di kamar-kamar masing-masing Nah, Pak Gaius Ini tadi Anda mengatakan bahwa sebetulnya Dari 2010 sudah ada blueprintnya Apakah itu sudah dilaksanakan? Oleh karena saya melihat Belum secara maksimal dilaksanakan Sama sekali Ini sudah 2016 6 tahun Ya, sudah jalan 6 tahun Ya Pada mulanya ketika kepimpinan Setelah Pak Bagir ini, Pak Arjun Tumpah Itu lumayan Blueprint itu canangkan dengan baik-baik Pemilihan orang juga tepat Baik unsur kamar maupun unsur pimpinan Karena unsur pimpinan ini Kalau ketua dan dua wakil ketua Judisial dan non-judisial Itu yang dipilih diantara Hakim Agung Tapi di bawah ini Yang tujuh orang dipilih oleh pimpinan Ini sulit sekali memilih Paling tidak Saya akan menyarankan Bahwa pemilihan ini Walaupun oleh pimpinan Sebagai anak-anak undang-undang Tapi kriteria harus jelas Dan seluruh Hakim Agung harus tahu Kriteria dengan apa Seorang dipilih menjadi Ketua Muda Ini Termasuk juga orang-orang yang menempati Posisi-posisi strategis Seperti Andri Tristianto Tris Trisnai Ini di bawah Sebenarnya saya akan menyoroti juga ini Kenapa seorang Andri ini di bawah Sekjen Mahkamah Agung Yang bernama Sekma saat ini Kenapa tidak di bawah kepanitraan Ini juga termasuk bagaimana Organisasi ini tidak bisa meluruskan Orang-orang di bidang masing-masing Nah Pak Gayus Kalau tadi Anda mengatakan Bahwa ini sejak 2010 Sebetulnya grupinya sudah ada Untuk memperbaiki EMA Sekarang sudah 2016 Dan nampaknya itu belum terlihat Ini sebetulnya karena Ketidakmauan untuk mengubah diri Atau sebetulnya Apa sebetulnya Ketidakmauan atau ketidakmampuan bahkan Saya menggunakan bahwa There is no bad soldiers But there is bad commander Jadi tidak ada prajurit yang salah Dibentuk Kalau komendannya tepat Tetap saya harus berani mengatakan Seorang pemimpin Kelompok pemimpin Kalau di EMA ini Karena 10 orang Ini harus orang yang tepat Untuk bisa mengatur EMA yang besar ini Bayangkan EMA itu terdiri Hakim-hakim Agung Yang pilihannya pun tidak mudah Untuk bisa menjadi Hakim Agung Kalau kita lihat tes dan ujiannya KAYI dan DPR Itu 50 orang Dalam kapasitas seperti Hakim Agung Terdiri kamar-kamar yang dibidangi Dan di keahliannya Ditambah 8000 Hakim di seluruh Indonesia Itu bergantung kebijakan Makam Agung Nah kalau bicara kebijakan Kebijakan seperti apa Oleh seorang ahli yang pembinaan ini Mengatur oleh Kelompok mana Di semua lembaga Oleh kelompok Hakim Agung Karena ini inti Dari lembaga ini Katakan saja Kalau di universitas Para profesor Jadi semua kebijakan universitas Dibuat di senat Rapat senat universitas Di DPR Melibatkan seluruh anggota DPR Pilih dengan sunit itu Dalam bentuk paripurna Di makam Agung Hampir jarang Rapat-rapat pleno Seperti Hakim Agung Dilibatkan untuk Sebuah kebijakan Sebut saja Yang mencuat dengan Buruk di luar Mengenai SEMA Nomor 7 Tahun 2014 SEMA ini Berhentangan dengan MK Nah ini gak diteliti Orang-orang bisa timbul Yang berhentangan Tidak pernah Kalau Hakim Agung Dilibatkan Itu akan kami ingatkan Hati-hati MK sudah merubah PK itu hanya Tidak sekali Tapi boleh berbeda sekali Ini contoh-contoh Oke Nah kalau kita melihat Apa yang terjadi di M.A. sekarang Ini Kita akan mencoba mereview Pak Gayus Kasus-kasus misalkan Kalau saya tidak salah Kasusnya dulu Ada Henki Gunawan Misalkan Itu kan Terus ada Ya itu melibatkan Beberapa Hakim Agung Kalau saya tidak salah Yang ternyata Vonisnya itu Berbeda dengan Yang diputus Ini saya katakan Yang disalinan itu Ini saya katakan Orang-orang kamar yang tidak tertib Yang lemah Kalau saja Bagi kacamata pemirsa Apa namanya Warga kita Sangat-sangat aneh Itu bukan hanya tidak tertib Tapi ada sebuah disintegritas moral Karena unsur-unsur kamarnya Tidak tepat dipilih The right man in the right place Itu persoalannya Sehingga kalau ini terjadi Maka itu kesalahan adalah di kamar itu Bagaimana edaran dari keputusan ini Kembali kepada koreksi Ada koreksi sebenarnya Itu ada berapa hukuman yang berkurang nolnya 10 tahun menjadi setahun Itu juga mencuat di publik Pembayaran uang penggantian atau denda Triliun menjadi miliar Ini kan luar biasa sekali Itu banyak sekali terjadi deh Ya kita ikuti di berita seperti itu Waduh di kamar yang lain Bukan di kamar pidana Tapi pidana kurang nol itu sudah sering terjadi Nah ini kan membingungkan Dan tidak pernah dicari Kalau kita berangkat dari sebelum blueprint Berarti belasan tahun Kalau berangkat 2010 6 tahun tidak ada perubahan apa-apa Bahkan selalu terjadi seperti Tahun lalu terjadi juga Staff juga Staff admin ini Jadi bagi saya Ini M.A. harus dilakukan Suatu reformasi total Segera Bagaimana memperhatikan Harus unsur luar Yang mempengawasan Kepada M.A. DPR Komisi 3 paling tidak Itu ikut Keuangan Bagaimana keuangan Yang baik di M.A. ini sekarang BPK harus masuk Apakah M.A. terbuka untuk itu? Sayangnya memang ini yang dikeluhkan orang Sangat tidak terbuka Padahal pada blueprint Ditegaskan di sini Agar segera Dilakukan arahan Oleh blueprint Pembaruan di bidang keuangan Oke Ini manajemen keuangan Ini jelas Jadi blueprint ini sangat sempurna Sebenarnya kalau mau dijalankan Sayangnya apakah ini Masuk dalam konsep Para pemimpin Oke Pak Gayus Ini ada satu Penelpon dari Tanjung Pinang Pak Hakban Kita coba siapa Pak Hakban Ya Pak Kahban Selamat pagi Pak Kahban Selamat pagi Pak Silahkan Pak tanggapannya Di studio ada Pak Gayus Mumbun Hakim Agung dari M.A. ya Pak Kahban Ya Siap Pak Kahban Ya kita jelas sebentar Kita akan lanjutkan di segmen berikut Pak Kahban Nanti akan kita coba hubungi kembali Pak Kahban